jadi corot-corot dinding tuh sering juga ditemuin corotnya pake darah, darah betulan di Rukiah udah? Rukiah, pegang pal aku nanti kalo panas pengen muntah ngomong dia yang panas nah? yang ikutin aku itu udah levelnya udah bukan jin jadi udah satanisme nah lu ngeliat istri lu halu atau nggak? nggak miss kenapa kalo misalkan dia mau nikah sama aku kok aku bisa nikah sama anggun? ya karena dia mauin jiwa kamu visi kamu tuh nggak dibutuhin sama jiwa oh jadi aslinya orang malang lu aslinya bogor aslinya bogor, pindah malang tapi ini di Jakarta lagi ada acara apa? nggak kemarin emang dipanggil sama RJL juga kan? oh RJL ya iya gua liat tuh cerita-cerita lu viral di tiktok jadi yang gua tau nih lu mengaku katanya lu mengalami santet bisa dikonfirmasi tuh? sebenernya sih bukan santet sih cuman waktu itu kepikirannya karena bikinnya juga tiktoknya jam 3 subuh gitu kan yang paling liat sama kayak ginian kayaknya santet deh cuman sebenernya bukan santet bukan kiriman orang awal mulai ceritanya gimana sih? awal mulanya tuh aku kelas 5 SD baru pertama menstruasi ya oke pertama menstruasi kelas 5 SD SD emang udah bisa itu? oh maaf saya cowok lanjut-lanjut ya udah gitu udah kelas 5 mulai tuh ada barang ilang bang tapi cuma ini doang handphone pindah dari kamar A ke kamar B gitu tapi kan kita ngiranya kayak ah kalo gitu mah teledor kali kita lupa naro gitu kan tapi lama-lama tuh kok kayak ini kenapa sendal gurung aja ada di lampu gantung gitu-gitu tuh jadi kita semakin kayak wah kayaknya udah bukan ledur dah kalo kayak gini tung, kita kita nih keluarga kok oh mereka juga mengalami oke udah gitu habis itu tuh aku SMP gak terlalu banyak gak terlalu banyak godaan SMA itu mulai tuh yang dari aku pasang behel tiba-tiba jadi itu posisinya pasang behel tuh aku kan kalo sekolah dianterin papa iya dari mobil aku masih ngomong-ngomong dong kayak pamit segala macem itu aku belum pake behel kak nyampe kelas aku pake behel bahkan sadarnya pun gini ih Gi pake behel ya sekarang gitu temen aku tapi karena aku udah dicap aneh waktu itu aku gak mau bereaksi kayak kaget aku kayak oh iya gitu aku bilang tapi abis itu aku langsung aja mamaku mah Kakak tiba-tiba pake behel aku bilang gak dipasang di dokter gigi gitu? enggak jadi dari mobil tuh belum aku pasang ini behel ini? bukan yang ini ada kaget gue ada bunyi-bunyi iya iya oke oke abis itu aku awalnya kan mikir behel 10 ribuan kan paling tau kan yang palsu-palsu yang di SD itu yang anak-anak bunyi terus akhirnya sampe ke rumah itu gak bisa digoyangin jadi behel beneran aku copotnya pun di dokter gigi oke oke jadi kata dokter giginya tuh gini ini masangnya terlalu atas banget gitu jadi kayak kedeket busi gitu masangnya oke ini aneh nih udah aneh nih dan orang tua tau juga semua tau oke terus setelah itu berkembang kemana tuh? aku SMA itu terus susah bergelut kayak gitu kayak mungkin udah banyak yang tau juga nih yang bra bra aku ilang ketemu di ruang kepala sekolah tunggu bra ilang nih gimana maksudnya nih? jadi aku lagi ke sekolah tiba-tiba kerasa gak pake bra gitu Kak tapi dari rumah mau gak pake kamu pake dari rumah pake bra ini SMP SMA SMA tiba-tiba kamu loh bra aku kemana kok iya kok gak berasa pake bra gitu kok gak berasa pake bra gitu oke akhirnya gini jadi bra ilang aku karena guru-guru udah pada tau dipinyemin jaket Kak sama guru dipinyemin jaket hoodie gitu aku duduk di ruang BK sambil nunggu mamaku nganter bra baru ke sekolah oh jadi pada saat bra mu ilang itu kamu bilang ke guru iya bilang ke guru beraku ilang beraku ilang gitu akhirnya guru langsung ngelpon mama karena udah biasa nih barengku ilang gitu kan oke mama nganter ke sekolah aku nunggu di ruang BK pas udah nyampe nih kan diambilin sama guru BK ku bra barunya dikasih ke aku gini buka dulu hoodie nya nih pake bra nya depan saya gitu kan terus aku buka hoodie nya seragam putih aku ikut ilang jadi ini kan seragam bra udah gak ada pake hoodie hoodie dibuka udah telan iya tinggal pake dasi doang dasi nya ada ilang juga ilang juga nah pas ilang kau gak sadar gak sadar itu kan bahkan lagi ngobrol gini oh gitu cerita oke lagi ngobrol Kak oke 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 jadi abis itu udah pokoknya singkat cerita aku dipanggil ke capsec karena capsec nya ngomong berat kamu ada di meja saya kemudian capsec nya ini tau apa yang terjadi capsec udah tau alhamdulillah nya udah tau cuman gini dong bang kan orang-orang mikirnya apa gitu kan kayak sampe di ngomong ih si Anggi tuh cuman-cuman kepala sekolah gitu ada yang ngomong bahkan aku di branding nya gini anggi yang mana sih itu loh yang brand nya ilang iya mau gak mau kan orang kan karena gak masuk ke logika kalau misalnya kita logika sederhana ya kalau kita sujon ya ibaratnya ya kamu buka bramu kamu taruh disana kamu bilang kamu gak pakai bram dan waktu kamu pakai dikasih sweater pada saat orang gak lihat kamu buka di dalam terus sweater gitu kan iya 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 walaupun kayak itu karena aku udah mencurigakan buat guru-guru jadi guru-guru tuh sisanya semua mata ke aku deh bang jadi gak ada saat-saat dimana mereka gak ngeliatin aku gitu oh jadi pada saat kamu bra hilang itu dikasih sweater kamu gak sendirian itu oh enggak selalu dirilang mereka itu oke berarti ada orang ya ada si guru biologi sampe branya dateng nih begitu branya dateng mereka suruh suruh kamu pakai disitu jadi gak ada gak ada momen kamu sendiri iya gak ada gak ada momen kamu bisa buka iya itu valid guru-guru saksi guru-guru saksi ini guru-guru lu nonton pasti ngangguk-ngangguk nih oke 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 lanjut 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 jadi baru kali ini aku dengar cerita sama gue juga baru sih kali ini ya iya karena saya sendiri iya terus 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 apalagi ya SMA tuh kayak gitu cuman SMA itu makanya aku ini dulu ya kan orang kayak lu bipolar kali atau lu skizo gitu kan iya even aku pun ngiranya aku kayak gitu waktu di awal keluarga aku juga ngiranya gitu makanya aku ke psikolog 4 kali oh kamu udah ke psikolog iya karena kan aku ini dulu maksudnya antisipasi janjain gua gila nih gitu kan iya aku masih waras berarti kan iya kayaknya gua gila nih masa kayak gini sih hantunya gitu kan oke jadi aku SD itu 2 kali ke psikolog waktu aku di Malang juga 2 kali ke psikolog aku bilang apa jadi aku dapet 4 diagnosis nih ya satu diagnosis itu aku perlu 10 kali pertemuan itu yang paling parah aku alami itu cuma anxiety cuman anxiety nya itu karena dibully bukan karena hantu gitu iya tapi kan gara-gara kamu sering mengalami hal aneh iya sih sebenernya itu oke jadi sebenernya sebelum sebelum aku apa namanya nge-up ke media pun aku kalo misalkan aku dapet gak usah 4 ya satu aja diagnosis aku di konis misalkan bipolar aku gak mungkin nge-up ke media iya kamu menganggap itu permasalahan pribadi ya iya iya gitu terus misalkan ee apa ya orang ngomongnya kan ee mungkin ya gila lah halu gitu sebenernya gini sih kalo cuma mau viral aja ya sebenernya aku juga bisa gak sih bang bikin cerita ini dibungkus aku bipolar itu juga menarik buat orang oke gak harus horor gitu kenapa aku sampai ini secara horor karena yang aku alamin betul-betul secara horor kalo misalkan secara aku bipolar pasti aku sampai ini secara bipolar oke jadi ceritanya sudah sampai di SMA nih ya sampai SMA yang terakhir gak ada lagi gangguan lain banyak banget sih boleh nih kita mau denger dulu cerita dulu sebelum kita ke kalo SMA itu sering oh gini jadi aku SMA itu kan barang banyak ilang itu ya jadi aku kan akhirnya pindah homeschooling oke karena ya gak tanda deh gitu ya sama banyak orang terus waktu aku homeschooling itu pernah temen aku main ke rumah kunci motornya itu hilang oke akhirnya kunci motornya itu ketemunya di rumah tetangga aku oke jadi ini sering banget nih hilang barang ya hilang barang oke selain hilang barang selain hilang barang yang membahayakan ya jadi ini dari apa namanya pofnya anak kantor jadi di perumahanku ada kantor satu ini ada anak kantornya gitu ya anak kantor ini nyeritain ke temen aku temen aku nyeritain ke aku lagi aku juga udah agak lupa gitu kejadiannya nyeritain jadi dia pernah denger di kantornya itu ada suara mobil tebrakan luci situ aku dan aku tuh gak bisa nyetir oh kamu mengalami tabrakan oke tabrakan aku tuh gak bisa nyetir aku diketok-ketok sama orang-orang di perumahan itu karena aku nabrak kan kak tapi aku diem nabrak nabrak kayak pohon gitu di di taman kecelakaan terus aku diketok-ketok aku kayak gak bergeming gitu diem aja akhirnya tanya-tanya pintu gak dikunci dibuka ditepok gitu pas sadar aku nangis kan kak maksudnya ini kenapa gitu nah akhirnya kan mobilnya mau dimundurin lagi nih sama orang di komplek itu karena kan ngelangin orang gitu ternyata mobil itu gak ada kuncinya jadi kunci mobilnya akhirnya kan mamaku dateng nih bawa kunci rumah nih kunci mobil ada di dalam rumah kunci rumah itu ada di dalam tas sementara tas aku ini ilang tasnya ketemu di mana? gak ketemu abis sekarang dari mana bisa tau kunci rumah ada di dalam tas kalau tasnya gak ketemu? karena setiap orang di rumahku kan punya kunci rumah masing-masing itu aku kejadiannya pulang sekolah berarti kamu biasanya naruh kunci rumah di dalam tas dan tas itu tidak ada tasnya ilang terus kamu bawa mobil tapi kamu gak bisa nyetir kamu sadar? gak sadar bahkan kan kuncinya aja gak ada disitu kayak orang kesirep gitu iya kunci tapi yang aneh tuh kayak si kunci mobilnya ada di dalam rumah iya itu lebih aneh lagi iya jadi bukan mobil yang bisa di starter tidak pakai kunci gitu kan? itu masih oh masih mobil lama masih pake kunci iya masih yang diginiin lho dia nyalahnya pake apa? nah itu dia gak tau juga tuh dan kamu gak tau kamu sedang nyetir saat itu iya dan aku tuh gak bisa nyetir bang masalahnya oh berarti kamu pernah keserupan? mungkin keserupannya yang kayak gitu ya bukan soalnya kalau keserupan teriak-teriak gitu gak pernah iya gak sadar maksudnya diambil alih kesadaranmu makanya kamu gak inget apa-apa gitu sebenernya itu juga jadi perdebatan sih kak kayak misalkan oh mungkin yang coret-coret dinding itu aku sendiri gitu nah ini coret-coret dinding aku belum tau nih aku nih belum tau apa-apa oh gitu mending kamu cerita iya jadi coret-coret dinding tuh sering juga ditemuin apa nih kenapa coret-coret dinding? coretnya pake darah darah betulan jadi di dinding itu ada coretan di dinding mana nih? di dinding rumah rumahmu di rumah Bogor, rumah Malang sama aja kamar kamar, ruang tamu tiba-tiba ada coretan iya tapi pake darah pake darah coretan apa? eee dulu waktu aku ke SD lupa ceritain waktu aku ke SD ada yang bantu aku namanya Ibu S S Z nah terus dicoret di atas kayak di pelakon tapi paling atas gitu ya ngomongnya eee S Z an***** oh oke dia dikatain tuh Ibu S Z nya oke jadi dari aku SD banyak tulisan 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 nama pesaing bisnisnya papaku itu banyak banget di rumah nah waktu aku ke SD nama-nama pesaing bisnisnya papamu? iya namanya doang gitu? iya namanya oke nah udah gitu waktu SMA nah kalo SD tuh belum pake darah bang pake spidol biasa deh gitu iya oh terus waktu pake spidol biasa aku ceritain dulu tuh akhirnya karena kita capek ngechat ulang akhirnya semua piloks, spidol, apapun itu yang bisa buat nulis even kutek aja disimpen mamaku di satu kotak kotaknya cuma mamaku doang yang tau nih dimana iya iya engga ga lama dari situ ada tulisan lagi dimanapun kamu taro saya tau oke 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 nah itu waktu SD ya oke nah waktu SMA itu pernah ada telapak tangan itu yang nemuin ART aku di rumah kamu kayak orang dipantau iya telapak tangan itu ke darah juga tuh iya 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 tapi kamu bisa pastiin itu darah? kamu ngecek itu darah? emang kalo kita cium itu bau bau amis sampe kemaren aku syuting sama youtuber juga tuh youtuber sampe dateng ke rumah kan kak buat mencium tembok itu dan emang sebau itu bahkan pas kita masih ada di rumah tulisannya? masih ga dibersihin? oh sekarang udah jadi waktu youtuber itu dateng masih ada oke pas kita lagi syutingnya cuma ada satu tuh bang di belakang pintu kita lagi syuting nambah dua pas kita lagi syuting di atas oh ada di videonya si youtuber itu? gatau ya kena ke video atau engga tapi pas kita lagi syuting nambah youtuber siapa? rjl5 rjl5 ya oke dan dia cium itu tulisan bau darah iya itu yang cium itu kak Fajarnya dan crewnya oke 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 udah banyak nih ya apalagi nih kejanggalan-kejanggalan yang kau alami aku denger jidatmu itu oh iya bener jidat ya apa jidat? gak pernah itu kita mau aku mau sholat tiba-tiba di jidatku ada tulisan nama saingan bisnis popok itu namanya TS itu apa nama aslinya tapi ya ditulis panjang tapi bacanya itu harus pake kaca jadi kayak ambulan itu loh kalo dibaca kan harus dari kaca tuh dari kaca spion karena kalo ga pake kaca gitu ga kebaca? iya ga kebaca misalnya aku liat gini ga kebaca? kebaca cuman apa sih tulisannya kayak kebalik gitu kebalik posisinya kebalik oke oke pake apa itu tertulisnya? kayaknya pake shot air deh kalo itu mah kamu ga tau itu ada di jidatmu gitu? ga ada ngadar tuh pasti orang kayak kak pasti mama aku tuh udah langganan oh dia bilang itu di jidat kamu apa itu gitu? padahal jaman ok SD tuh mama aku tuh kayak aku keormandinya ikut masuk gitu iya sih sangking masih kita masih baru terus masih aneh gitu kan kak oke berarti nama si pesaing bisnis bapakmu ini nama yang sama terus muncul? iya muncul terus nama muncul udah dicari tau belum kenapa nama itu muncul terus? orangnya udah meninggal sih kak oh orangnya udah meninggal dan kamu udah cari tau belum kebapakmu mengenai cerita ini semua? sebenernya kalo papakku tuh anaknya rebel banget sama mama aku juga ya oke jadi istilahnya apadulah setan lah apa sih setan-setan tapi semenjak aku ngalamin anaknya sendiri kan mau ga mau kita cari tau nih nah kalo dicari tau sebenernya inti permasalahan itu di aku bang jadi emang ada yang suka sama aku cuma ditambah-tambahin nih kayak misalkan mungkin dulu papakku pernah dikirim sama si T ini oke ditulis lah namanya disitu tapi intinya bukan dari T itu karena kalo kun santet gak akan sekuat ini jadi apa ini? kamu udah pernah ke cek ke psikolog udah ya? psikolog bilang tidak ada kelainan jiwa ya? gak ada, cuma anxiety itu cuma anxiety ke orang pinter? ke orang pinter istilahnya ke dukun, ke ustad udah pernah dulu ke dukun suruh beli paku paku satunya 10 juta suruh beli 7 kau beli? engga engga boleh soalnya ga sesuai syariat kan kalo paku-pakuan iya 70 juta untung dia tuh iya dapet X-Max iya iya dapet X-Max lagi dia pasti bisa iya jadi gak tuh terus ke ustad ustad rukiah di rukiah udah? rukiah pegang paku nanti kalo panas pengen muntah ngomong iya dia yang panas hah? orang yang kepanasan akunya kantai aja nungguin mereaksi apa gitu kan gua tuh tadi ngubungin ustad faizar dia pikir dia ada di daerah Jakarta iya jauh aku udah video call juga sama ustad faizar udah udah ustad faizar ada bilang apa? kalo ustad faizar itu kan rukiah syariat gitu ya iya lebih ke kalo ustad faizar dibacain doa aja gitu cuman kemarin tuh aku sempet podcast sama kamongol kak ini gak tau ya maksudnya aku yang tersinggung sih sebenernya kenapa itu? aku podcast sama kamongol sama karya menurut kamongol yang ikutin aku itu udah levelnya udah bukan jin hah? jadi udah satanisme yang lu bilang di tempatnya mongol dibilang dia pengantin lucifer iya iya karena kamongol pertama bisa liat kedua yang aku ceritain itu kamongol tau ciri cirinya dan aku itu termasuk 13 orang yang terpilih terpilih apa? jadi pendampingnya dia maksudnya apa nih? kalo pendampingnya gua gak ngerti pendamping bagaimana jadi dia pengennya aku ya sama dia jadi pasangan dia gitu bang eh? buat apa? karena dia emang punya 13 permaisuri di dunia ini kata kamongol ya iya iya itu kan dari dia ya kan masalahnya kak yang ngomong itu bukan cuman kamongol sebelum aku masuk ke dunia kayak begini aku kan berobat kemana-mana juga itu yang ngomong juga bukan cuman kamongol makanya pas ngomong-ngomong aku nangis kayak ini memvalidasi omongan-omongan orang yang sebelumnya udah pernah aku denger eh canggih juga tuh si mongol ya tunggu 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 jadi ceritanya kamu udah pernah denger tapi tidak di record ya orang ya anggaplah orang yang tau bilang kamu ini pengantin lucifer gitu ya pengantinnya jin yang lumayan pangkatnya tinggi cuman gak diomongin lucifer oke pengantin yang jin yang lumayan tinggi pangkatnya satu orang doang yang pernah ngomong gitu tiga tiga oke tiba-tiba podcast nih tanpa setting ngomong lah si mongol iya kamu itu pengantin lucifer oh itu kau shock langsung ya makanya aku nangis aku kan gak pernah tuh kak podcast aku biasanya ketau-ketau aja senangnya aku bau lucu kan iya sama kak mongol tuh aku nangis karena anjir beneran lagi gitu kayak langsung kerasa iya soalnya udah ada yang pernah ngomong iya kak mongol tuh bukan yang pertama gitu kak permasalahannya kak mongol ngomong gini kata kak mongol saya bukannya menyepelekan rukiah bukan tapi gini ibaratnya kamu mau mengusir orang dari satu rumah tapi kamu gak tau orangnya ini siapa yang mau kamu usir kalo ternyata kamu usir semau kamu tiba-tiba dia punya bom nuklir gimana oke nasib kamu gimana maksudnya apa ini? ibu gak nanggepnya jadi gini orang yang mau mengusir itu harus tau identitasnya siapa yang ada di dalam sini iya oke kalo gak tau bahaya buat aku oke bahaya juga buat dia oke karena kalo udah masuk ke satanisme atau sesuatu yang sudah ber energinya sama kayak satanisme itu di hilangkannya gak bisa semena-mena cuma didoain gitu kak harus ada yang lain agar ribet ya agar karena aku dari kandain udah kandain dari bayi oh dari bayi gak ada ada yang nanya soalnya di komunitas gak ada hubungannya dengan background keluarga kak masalah lu orang tua kak aku agak bingung ya soalnya kalo papaku itu keluarganya Muhammadiyah jadi kan islami banget oke kalo mama mama ada sih kejawen cuman maksud aku kayaknya gak nyampe segininya gitu loh ini tuh apa karena aku nyari kan kalo orang digaguh sehatan keserupan teriak-teriak misalkan gitu aku juga kayak bertanya-tanya ini orang orang pengen ini dia mau nikahin gue tapi kok gue bisa nikah? iya sekarang lu udah nikah nih? kok gue bisa nikah? aku tanya dong kemaren ke guru aku miss kok aku bisa nikah kalo dia mau sama aku? ya apa hubungannya kamu nikah? dia maunya jiwa kamu? visi kamu ini gak ada gunanya buat dia terus aku langsung keinget kak katakan mama itu suami lu tuh sudah? iya baru nikah ya? udah 2 tahun 2 tahun ngalamin? ngalamin serius lo? serius eh boleh ya? halo bro halo siap nama lu siapa? anggun kok lu anggun? asli nama cewe kan biasanya anggun anggun asli anggun dulu ini orang tua pengennya cewek oh kakak kamu coba semua soalnya anggun apa? udah anggun gitu? anggun putra susilo oke oh jadi kalian udah nikah 2 tahun nih ya? udah 2 tahun oh ini pengantinnya nih? bener ya? bukan oh maaf beda ini pengantin asli ya? asli? jadi kalian nikah nih ya? nah gue mau nanya nih dia kan suami lu ya? pada saat lu denger kan ceritanya nah pas lu ketemu dia lu udah tau belum ada cerita-cerita kayak gitu? awal-awalnya gak ada cuman lama-lama kan pacaran waktu itu aku mikirnya gak percaya kayak gitu-gituan iya abis itu lama-lama kok pas mau pulang gitu kunci ilang kunci ilang ketemu di freezer lu ngalamin? ngalamin kunci ketemu di gitar lu lagi ngedate? naik motor? pas dirumahnya dia pas udah nganterin pulang lanterin dia pulang naik motor? oke naik motor pulang kan pasti aku mampir dulu ngobrol sama pak mamanya dulu kan? masuk masuk ngobrol-ngobrol pas mau pulang kunci gak ada tadinya ditaruh di? di dalam tas di dalam tas tas ada sama lu nih? ada di atas meja pasti gak mungkin ada yang ngambil dong? gak mungkin pasti kedatang kalo ada yang ngambil kan? lu mikir kayak gua gak waktu itu? iya sama ya? sama abis itu aku cari gak ada nih kunci gimana? terus aku kayak gak percaya apa-apa gimana akhirnya aku nyari kemana-mana kan nyari kemana-mana iya pasti kan nyari sampe panik kan gimana nih kunci? abis itu kemana nih kunci? gak ketemu-temu akhirnya sama Anggi tenang dulu aja nanti bakal ketemu oke karena semakin kita geresek besok iya semakin geresek besok gak ketemu harus tenang dulu baru barangnya ketemu udah pengalaman soalnya tapi lu belum tau belum tau nah terus akhirnya pas aku nyari sampe capek sampe kesel gitu gak ketemu akhirnya udah aku nyerah deh aku udah diem dulu ngikutin kata dia diem dulu santai gitu akhirnya dia ngomong coba cari di freezer gitu kok lu bisa ngomong di freezer? emang yang bisa nemuin cuma aku bang jadi harus nunggu ada yang ngomong baru aku oh ada yang ngomong? nunggu ada feeling aja gitu ada feeling disini walaupun gak selalu betul sih oke gak selalu betul gitu cuma mostly kalo aku udah ada feeling disitu biasanya disitu tapi feelingnya itu harus aku harus tenang dulu makanya aku ngomong setiap ada barang ilang jangan panik jangan panik tenang dulu nanti pasti ketemu gitu oke freezer bener? bener lu yang buka freezer? aku buka freezer sendiri aku liat oh ada beneran ada disitu bingung gak lu? bingung? masih belum percaya? di kemulan lu apa saat itu? kok bisa ya? kok aneh ya gitu doang gua dikerjain kali ya? iya ada mikir gitu gak? maksudnya dikerjain apa gitu? aku mikir dulu dia yang mikir jahil? iya jahil mungkin tapi kan tasnya di iya makanya itu kan orang denial kali ya iya pasti lah gak mungkin gak lah iya lah ini yang nonton juga pasti gak semuanya percaya lah iya iya terus 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 lanjut lanjut abis itu besoknya lagi ke rumah Hanggi abis itu mau pulang kunci elang lagi pas aku nyari-nyari padahal tuh udah aku nyari ke gitar ya gitar udah aku cari tuh ini dalam tas lagi kan? dalam tas kayak biasa gitu dalam tas kamu udah ada kejadian kan? iya tetep kan? gak kapok gak kapok taruh tas aja tas di depan lo nih? tetep di tas abis itu pas mau pulang nyari gak ada lagi wah ini kejadian lagi nih kejadian lagi nih kejadian lagi nih terus akhirnya aku udah nyari-nyari lagi abis itu aku nyari juga di gitar gitar kan ada itu kan ada yang buat bolongan itu aku nyari disitu gak ada aku cari gak ada abis itu yaudahlah tanang dulu aja nunggu gue tadi aja kok lu bisa kepikiran nyari di gitar? sama mamanya juga disuruh sama mamanya Anggi coba cari di gitar dimana-mana soalnya dimana-mana lah sebenernya semuanya di tempat-tempat yang tidak terpikirkan mungkin ya lu ngecek nih di gitar tidak ada? aku gini-gini gak ada abis itu udah lama gitu akhirnya dia bilang coba cek lagi di gitar cek lagi di gitar? pas dia ngomong gitu aku balik gitarnya ada? ada kunci lu di dalam situ? ada di dalam gitar oke gue mau nanya waktu lu ngecek gitar gitar itu posisinya ada dimana nih? di dalam kamar dalam kamar? di dalam kamar lantai 2 padahal aku gak pernah ke atas oke di atas kan? lu ngecek pertama di atas nih kan? iya di atas lu cek tidak ada oke kemudian pada saat dia memberikan petunjuk lu ada dimana posisinya? di bawah oh di bawah berarti gitar di atas nih oke ada kemungkinan gak bisa orang lain yang masukin? gak ada sih kan cuma pada ngumpul di bawah oke kan lu yang ada di sana ini kan gue coba ngasih yang lebih iya kemudian naiklah lagi ke atas di cek ada ada begitu lu angkat gini krek langsung ada? ada langsung ada ada suara gitu kok ada suara? coba aku liat oh iya ini ada ketemu oke langsung astaghfirullahaladzim apa yang di kepala lu? oh berarti aku mikirnya oh berarti ya memang emang ada kali ya kayak gitu-gitu kan lu tanya gak sama dia ini apa sih? kenapa ada seri begini waktu pas pacaran? ya pas akhirnya akhirnya waktu itu aku nanya ke Anggi akhirnya sama mama diceritain semuanya lah waktu SD waktu gimana waktu itu ceritanya aku dikasih tau jangan kaget ya sama Anggi gini-gini akhirnya aku buka semua oke setelah itu lu tetep jalanin sama Anggi tanpa berfikir macem-macem? tetep soalnya aku yakin kalau itu bukan Anggi sesuatu dibelakangnya itu yang berlanggu Anggi lu gak khawatir takut atau mencari solusi? kalau mencari solusi ada 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 aku pasti kalau selesai sholat gitu pasti aku juga kayak doain dia biar cepet selesai lah ini pasti oke gitu sih nah waktu proses Anggi mengalami banyak hal ini setelah apalagi namanya lu tau dia kan kayak coba untuk nyari solusi ke orang pinter lah mungkin terus Ustadz lu ada pada saat kejadian itu atau gak ada dia? gak ada gak ada ya? pas ke psikolog ada psikolog ada? nganterin oke nah lu ngeliat istri lu itu halu atau gak? enggak oke beneran ada seperti itu kejadiannya gak Anggi gak gak halu gak gimana gimana berarti validasi dari suami sendiri ya? iya sebenernya sih yang bisa memvalidasi itu banyak kak temen-temen aku yang ngalamin mungkin kan kalau suami aku ya namanya juga suaminya lu belain istri lu lah pasti betul tapi kalau temen-temen aku yang udah pernah ngalamin banyak banget kak sampai sekarang kalau temen aku yang udah sering ke rumah tuh di kunci hilang oke aman ps-an dulu aja kita kenapa dia suka ngilangin barang ya? iya beliin kan kak iya aku makanya gak pernah mikir dia tuh serem aku tuh sebel cape soalnya karena lebih kejahil jatuhnya iya jahil cape tapi jadinya cuma kan kalau kita berangkat dari cerita kamu bahwa dia kamu adalah calon pengantin dari jin yang pangkatnya tinggi lah gitu harusnya kan sesuatu yang lebih menyeramkan yang bisa dia perbuat gitu kan ternyata aku juga tanya kemarin kenapa kayak gitu oke soalnya gini kakak nih misalkan ke rumahku barang kakak yang mau pasti kakak malam bete lah sama aku gak mau ke rumah lagi ah cape gitu kan nah tujuannya emang ini aku gak boleh deket sama siapapun gak boleh ada orang yang nyaman sama aku gak boleh aku gak boleh punya temen karena dengan aku gak punya temen aku ngedown kan kak kalau aku ngedown dia tambah gampang buat ngambil aku oke jadi tujuannya gitu kalau itu agak make sense terus berarti dia juga tidak mengizinkan kamu menikah dong harusnya iya nah kemarin aku juga tanya kan yang itu yang miss kenapa kalau misalkan dia mau nikah sama aku kok aku bisa nikah sama anggun aku bilang gitu ya karena dia maunya jiwa kamu visi kamu itu gak dibutuhin sama dia dan aku langsung inget katanya kamu ngomong kamu ngomong anggi kamu hati-hati ya kamu jangan sampai nih aku wanti-wanti kamu jangan sampai hidup kayak patung fisik kamu disini bisa didendainin tapi jiwa kamu dibawa sama dia bisa begitu? bisa dua orang yang ngomong waktu kalian mau nikah ada gak kejadian-kejadian aneh yang lu alami kan di kepala gue nih harusnya kan dia gak mengizinkan lu nikah nih iya harusnya logika gue berarti kan dia berusaha untuk membuat hal-hal yang membuat lu pergi gitu ada mengalami gak? waktu itu waktu prewet doang sih waktu prewet fotografernya tasnya hilang ketemu ketemu di bawah kasur gitu doang sih gangguannya sebelum nikah gak terlalu gini lebih ke perasaan tapi kan kalo perasaan aku gak mau nyambungin sama goib karena menurang menikah gak ada goib aja pasti banyak godaan kan kak iya jadi aku gak mau nyambungin itu ada hubungan atau enggak kalo perasaan gitu nah kalo kayak dibikin ada apa tadi kamu bilang dibikin benci benci oh iya sering ini sampe sekarang jadi bagaimana jadi iya benci punya suami begitu iya jadi gini kemarin kan aku podcast kemana-mana kan kak Asebel sama kakak itu juga ini kok aku mikir serangan baliknya kok cuma nulis-nulis pake darah cuman aku dikunciin di toilet doang kayak ini cupu banget gitu loh serangan balik dari dia aku mikir kenapa atau karena dia gak mau biar aku gak bisa buktiin ke orang-orang bahwa ini terjadi kah ya sulit kan iya kan atau apa gitu tujuan dia kok serangan baliknya lemes banget cupu banget gini doang gitu iya aku ketemu sama kak Ria Puspita Ria Puspita oke Ria Mba Ria dia langsung ketemu aku ngomong kamu benci ya sama suami kamu iya kak kamu gak mau punya anak gak mau kak hah serius lu iya bener itu iya dan itu yang Teria ngomongin itu sebelum kita ngobrol Teria udah tau duluan karena kata Teria salah satu ubatnya itu aku harus punya anak sementara aku tuh benci banget sama anak kecil lu tau itu tau oh aku benci banget kak sama anak kecil benci banget kalo ngeliat itu ini apa sih gitu iya iya padahal kan biasanya cewek iya iya dari kapan kamu benci sama dia ngerasa benci dari dulu udah sering ada sedikit sedikit tapi semenjak kita up ke media semakin parah semakin parah terus kenapa lu nikahin dia itu juga kayak nih oh gini sorry kak semalam aku abis ada mediasi sama si itunya kan dia dimasukin ke orang bala balanya dimasukin ke orang serius lu si bala balanya ini ngomong gini suaranya gini anggi kamu gak sayang sama suami kamu anggi yang sayang sama kamu yang tuh sama kamu cuma raja saya semua orang di dunia ini gak mau sama kamu semua orang di dunia ini benci sama kamu itu suara dia itu bang suara yang selalu ada di dalam hati aku dari mediator itu dari mediator itu padahal kita gak ngobrol dia udah tau dulu kan tayang di youtube gak tuh tayang di youtube baru-baru semalam di misteri tapal batas jadi yang dia omongin itu suara hati aku merem kan si mediatornya dia nunjuk nunjuknya pas ke Anggun saya mau dia mati ada lu ada di belakang kamera saya mau dia mati eh tincer gitu cuy lu gak takut ini seri lu gak takut itu lah kenapa takut kan dia kita lebih mulia daripada dia betul kalau itu gue setuju jadi ya kita hadapi aja orang yang kematian kan yang pegang ada Allah kan itu betul dia ngomong gitu saya mau dia mati terus dia ngomong aku sering bang nih aku juga sebenernya agak takut ngomong sama dia semalam babe sorry aku bilang sebenernya sering banget di hati aku ngomong gini kamu aja Anggun kalau kamu nanti kamu free kamu bisa dapet cowok yang lain yang lebih bagus daripada dia terus lu gimana bro baru tau semalem baru tau semalem baru tau semalem dia baru tau semalem soalnya kalau aku kasih tau aku aku takut dia takut lu kalau tidur 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 dia jadi melek loh eh gimana baru semalem sih kaget nah serius tapi kan sebelum sebelum semalem aku ngomong gitu ke dia dia tuh sering ngomong gini bro kamu mau b**** aku gak sih dia sering kayak gini kok jadi menyerang kan dia serem loh gue pernikahan begini nih tapi lebih serem lagi kalau yang itu keluar dari mulut aku kak setan kan gak bisa nge****n tapi kalau setan udah masuk ke dalam hati kita iya betul kita bisa nge****n noang betul kita yang kita yang iya itu lebih ditakutin sebenernya sih lu was-was gak jadinya tidur yang penting doa tetep iya tapi ada kepikiran tau ada tapi ya enggak lah aku yakin pasti dia gak bakal inilah pasti dia iman lu yang bicara di alam bawah sadarnya pasti masih aman lah dia kayaknya masih inget lah iya tapi dia pernah bawa mobil gak sadar loh iya kan iya behel-behel aja tiba-tiba kepasang sendiri iya kemarin aku nanya kan ke si mas Rian mas kenapa saya masih dilindungi sampe sekarang karena kamu punya cinta cinta kamu tuh tulus oh berarti itu sama dia kata-kata Miss kan kata Miss juga kata Miss juga Miss ya kan Miss tuh yang bantu aku selama ini aku panggilnya Miss oh Miss ya oke sama teh Rian juga sebenernya dia udah sering banget ngebikin kamu celaka Gun tapi kamu masih dilindungi soalnya kamu punya ketulusan sama Anggi dia yang melindungi kamu dia yang melindungi kamu sendiri nah kalau lu sendiri Gun ya lu sama Anggi tuh apa yang lu lihat apa yang lu harapkan ya sebagai seorang laki-laki gitu ya kan maaf ya maaf ya di luar kan banyak lah wanita lain gitu-gitu tapi kan lu memilih Anggi ya lu yang lebih tau kenapa kan iya gitu kalau aku sih ngelihatnya Anggi tuh sebenernya baik banget oke baik banget orangnya kayak peduli sama keluarga terdekat oke bener-bener peduli sama orang terus juga dia baik banget lah makanya aku pengen pasti aku yakin dia tuh bisa selesai jadi semua ini terus jadi bisa berubah jadi yang lebih baik lagi gitu oke aku yakin sama itu walaupun ada konsekuensi dan risiko ya iya itu udah pasti soalnya kan aku udah kenal diri dari sebelum pacaran udah tau ya pasti pas nikah pas nikah nanti pasti juga ada kejadian itu juga jadi aku udah terima resikonya itu iya mana dia udah ngomong tadi dia ada rasa benci sama anak-anak kagak pengen punya anak iya lu pengen punya anak? kalau aku sih ngikut sama dia juga sih aku juga mikir ke dia juga masih muda iya aku masih 22 masih 22 oke jadi emang mungkin emang belum mental juga belum siap iya iya kesitu sih terus sekarang ini dengan semua kejadiannya kalian ini berusaha untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah ini sekarang lagi di proses itu iya lagi di proses itu dan itu prosesnya yang paling kita susah sekarang itu ini hubungan kita yang paling susah iya kenapa tuh dia susahnya? iya waktu pertama Anggi nyemplung ke dunia keginian ya panggil-panggil gitu aku ngerasa aku sama Anggi tuh makin jauh bagaimana maksudnya? kita basicnya deket nih iya cuman kita gak pernah ngobrol kok bisa? selesai podcast itu dia pasti diem capek tapi sebenernya iya gini aku tuh karena aku mikir emang aku capek aja gitu bang lebih capek juga gak mau ngomong gitu tapi ternyata salah satunya tuh karena itu juga gitu karena kan aku benci juga sama dia ada pengaruh iya aku kan gimana ya gimana dah kalo misalkan suami istri kita kan pasti bareng tapi aku benci sama dia gitu iya cewek sih biasanya dari emosinya gitu ya yang dimainin emosinya oke nah sekarang kamu muncul di media bicara tentang hal ini apa yang kamu cari dan apa yang kamu harapkan? sebenernal bahkan ini dulu kali ya awalnya itu aku gak ngerti tiktok itu posisinya jam 3 subuh aku lagi kesel karena aku abis ketipu ditambah temen aku ngutang ngebayar-bayar oke hati aku capek nih mikirin dia ya Allah gue gak mau mikirin dia gue mau mikirin yang lain dia harus alihin oke tiba-tiba aku denger suara gamelan terus anggun ikutan senandung senandung kayak gamelannya itu sambil tangannya anggun tuh gini sambil tidur terus aku mikir ngigo ngigo tapi ngikutin gamelan itu tapi ngikutin gamelan itu terus aku bilang oh iya hidup gue kan cukup horror ya coba ah scroll galeri ada gak ya bukti-bukti yang pernah ke foto gitu oh ada ngedit dimana ya ngedit tuh bagusnya oh disini jadi pertama kali ngedit foto-foto itu yang tali pocong yang daerah-dara itu kan sempet ke foto ada tali pocong ada tali pocong ada kayak gimana bentuknya tali pocong dibungkus kain kafan sama ada apa tanah kuburan sama sumpulan-sumpulan ini kayaknya sumpulan itu oh iya itu kejadian dimana nih tadi gak ada dicerita soalnya di rumah aku lagi di rumah sendiri karena lagi berantem sama dia oh ini udah nikah udah nikah terus aku mau tidur kan tangan aku masukin ke bantal gini nih iya biasanya gitu terus ini apa ya terus aku liat ini di jahit rapi gini tapi aku pegang-pegang aku mencurigakan banget ya dibawa bantal bentuknya? kotak di jahit rapi oh iya kotak kayak bantal kotak? iya tapi kecil di jahit rapi gunting ah apaan sih nih gunting isinya itu tali pocong kasa sama tanah-tanah kuburan hah? siapa yang tau situ? tau tiba-tiba ada situ oke itu kolong sepatu banyak bang ada rambut sepanjang ini nih rambut ini iya terus terus sepanjang apa? nih sepanjang weja ini tuh itu dimana namunya? di kasur di baju jadi kan kirain kan itu rambut aku masih pendek ini kok gatel ya aku ambil rambut selai? selai tapi ga selesai selesai panjang amat ya oke pas dihituin di kasur ternyata sepanjang kasur foto? foto oke jadi ini semua bukti-bukti yang lu punya lu up ke tiktok terus ngedit ah ngedit caranya gimana juga belum tau pokoknya asal masuk-masukin aja gitu kan udah gitu tinggal tidur bangun pagi lah kok rame tiktok gila tiktok rame terus kayak kok orang-orang pada tertarik ya sama cerita kayak gini gitu kalo aku udah mau makan bang oh ini ya oh iya ini ini barang-barangnya ini tali pocong ini apa? ah itu lapak tangan siapa nih yang merayap di rinding ih gua merinding aksara jawa terror yang ga berhenti wah itu apa? ih ini tulisan ini eh eh oke rame tiktokmu rame aku juga kaget kan ga pernah namain tiktok iya terus ih kok orang padat tertarik ya terus coba aja ceritain dikit gitu ga bisa ngedit ga bisa ngepamanya ceritain aja kok jadi rame ya gitu abis itu yaudah akhirnya aku cerita kayak sebenernya tuh aku ga mikir sampe apalagi disini ketemu abang gitu kayak ga kepikiran sama sekali kan iya juga ga kepikiran ga sih tiba-tiba kok gua ada disini kok diundang gitu aduh orang lagi lagi mikirin aduh nih orang utang kaget dibayar-bayar gitu iya 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 terus ya gimana sih cuma iseng kayak orang mungkin ceritain love storynya dia gitu kan di tiktok biasanya atau ceritain dia travel kemana ya karena hidup akunya adanya horror ya aku ceritain tapi kalau memang ternyata itu viral atau orang-orang banyak yang suka kan di luar kendali aku lebih ke orang penasaran sih mungkin penasaran mungkin iya penasaran terus komentar-komentar apa yang paling banyak yang orang tulis disitu kalau di tiktok sebenernya sih baik-baik aja oke tapi kalau di twitter saya tidak mau buka kenapa? kalau di twitter kenapa? kalau di twitter agak jahat ya bun oke soalnya misalnya gini kenapa sih ga pasang cctv itu paling banyak oh iya oke cukup make sense iya kan cctv aku juga dulu pasangi cctv iya kalau waktu SD karena ekonominya masih belum memungkinkan nih kita pasang cctv gitu SMA bisa pasang cctv kita pasang dong karena emang udah memungkinkan pasang cctv mulai ke benda tajam ada pisau jatuh baju digunting padahal sebelumnya ga pernah nih ke gunting atau ke pisau dari situ kita ngomong ke guru kita juga kenapa sih kalau dipasang cctv dia kayak gitu lebih berbahaya gitu lebih berbahaya ya dia ga mau ketahuan dong ga mau ketahuan terus aku bilang gini netizen bilang gini kalau emang bener pasang cctv akhirnya aku kesel bang kemarin aku mau ke bang Fajar RJL bang udahlah gua pasang aja cctv capek gua sama menurut netizen aku bodo amat nih mau nanti jadi apa bodo amat udah mau pasang mikir gini keinget omongan kamu ngehati hati nanti keluarga kamu udah yang diambil terus aku gini oke aku pasang sekarang semua netizen yang minta cctv percaya dong udah nih misalkan aku pasang iya terus sesuatu terjadi sama keluarga aku iya siapa yang mau tanggup yang mau tanggup siapa yang mau pasang cctv tadi bisa ga tanggung jawab iya kan aku tuh karena aku cerita itu sebenernya bukan buat dipercaya cuman sharing aja iya kalo sebenernya emang ga percaya gapapa karena emang susah dipercaya mungkin kalo aku ga ngalamin juga aku ga percaya ada orang yang cerita kayak gitu tapi boleh ga sih kalo misalkan kalimatnya itu ga usah nyakitin gitu paling ga ada empatinya iya kalo pun emang menurut mereka oh lu mah bipolar apakah orang yang bipolar juga perlu dibully bipolar itu kan sakit masuk akal karena orang anggapnya mistis atau bipolar bipolar juga ga perlu dibully orang bipolar itu sakit bukan kemauan mereka gitu betul bukan untuk dibully gitu iya kan makanya aku bilang kak abang tadi kalo aku mau bungkus cerita ini pake aku bipolar juga menarik-menarik aja iya jadi akhirnya poin dimana kamu posting ini semua secara kita bisa bilang tidak sengaja di suatu malam dan lu ada disana iya adalah hanya kegelisahan hati lu yang ingin berbagi dengan apa yang lu alami iya tapi lu ga nyangka itu menjadi viral iya apakah mau apakah yang lu lakukan malam itu adalah sebuah kesalahan iya kan gitu kan ataukah itu malah menjadi suatu berkat atau suatu apa gitu iya sekarang di titik ini aku lagi ngerasa itu kesalahan sih iya oh jadinya kesalahan iya karena dulu sudah diingetin sama keluarga ku kamu yang percaya ini pasti sedikit loh karena ga semua orang ngalamin ini betul nanti kalo kamu dapet hate comment sementara kalo kamu sedih kejadiannya semakin parah gimana kan emang setiap aku sedih kejadiannya semakin parah kan kak betul nah gitu terus sekarang juga mulai bermunculan orang yang ga kenal tapi so kenal misalkan gue temen dia di kampus gue pernah liat di kampus dia dia ga kenapa-napa kok ga diikutin hantu-hantu juga gue indigo gitu pas aku liat profil lah orang siapa liat profilnya kampusnya beda kamu ga kenal kamu ga kenal kampusnya beda oh berarti orang memanfaatkan iya untuk mencari popularitas dengan membuat pernyataan bohong iya padahal kita ga kenal gitu kan oke tapi kan netizen kadang juga ya percaya-percaya aja bang namanya ada orang bikin gitu netizen memang tidak semua ada beberapa yang gampang percaya iya kan oke oke si hape kenal juga kagak gitu kan dan itu ga ganggu banget ngeganggu nya tuh karena aku anxiety itu loh tadi aku tuh baca komen yang kayak gitu tuh bisa geter aku bilang gue ga pernah oh dinangisin sama setan tapi gue dinangisin sama manusia sama netizen sering berarti nambah masalah jadinya kan ya masalah pribadi belum kelar ini datang lagi manusia ya oke berarti kau mengambil ini sebagai sebuah kesalahan oke hal apalagi yang akhirnya memperburuk keadaan dengan viralnya berita cerita yang kamu posting cara tidak sengaja tuh balik lagi kalau aku balik lagi perasaan-perasaan tadi ditambah kayak aku jadinya mungkin karena lagi sedih sama netizen ya jadi aku tuh kalo sedih emang menendem sendiri ga cerita ke siapa-siapa jadi dia tuh terabaikan kalau waktunya ga pas dia nanya kenapa kalau waktunya ga pas aku bisa jadi marah bukan cerita kasian dia nya ya kasian dia tuh 5 tahun sama aku ga pernah marah loh tapi dia sabar ya sabar banget 5 tahun ga pernah marah dia gitu tapi gitu jadi aku tuh di titik yang aduh anjir gue udah terlanjur nyebur ini udah basah kuyup lagi kalau misalkan gue tiba-tiba hilang tambahannya lagi ga sih bang orang anggapnya bingung ya bingung paham aku paham tapi kalo gue mau lanjutin gue udah berasa udah ga kuat gitu iya dan poin apa yang lu cari juga sebenernya jadinya itu juga bingung gitu iya soalnya gini misalkan orang semuanya DM kesini coba kesini coba kesana coba kesini bukan ga mau ya aku jaman SD coba sana sini tuh banyak banget bang tapi kalo ga cocok kejadiannya makin parah dirumah oke karena ada orang yang beberapa orang menyembuhkan dengan cara nambahin mahluknya maksudnya buat gusur yang lama tapi kalo mahluknya ini kekuatan lebih kecil malah berantem mereka berantem yang kena saya makanya aku memilih orang itu hati-hati tapi bukannya ga menghargai orang mau bantu bukan yang mau bantu tuh luar biasa banyak banget cuma gitu aku harus pilih-pilih karena kalo misalkan kenapa-napa efeknya tuh ke aku lagi gitu hebat juga mental orang ini ya orang lain tuh normal udah gila ga bisa ngomong kayak gini loh iya sama aku juga udah ngomong gila sih sebenernya kayaknya ya tapi kamu masih bisa menato omonganmu masih kamu bisa menyampaikannya tuh dengan lugas gitu loh karena ini kan suatu yang bersifat gaib juga kalo dari ceritamu itu yang kita juga aku aja tuh sampe diem mikir dari tadi iya karena biar gimana sifat manusia tuh pasti ada denial ada pasti kita ngerasa ini bener apa engga tapi kan tinggal kita sebijak apa menyikapinya toh gitu ini gue baca katanya kadang menyerupai suaminya si mahluk ini iya apa maksudnya ada ada dia nyerupain aku sering nyerupain Anggun sering orang liat aku ada dua itu sering kak kamu pernah lihat dia pernah tapi bukan dia bukan dia serius 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 gimana ceritanya maksudnya jadi waktu itu gimana ya aku kan apa mau mandi kita berapa mau mandi mau mandi terus yang mandi dia akhirnya aku duluan aku di kamar oke terus gak lama Anggi masuk lagi mungkin aku mikirnya oh dia nyari barang atau apa gitu di koper gitu ya nyari-nyari barang abis itu dia keluar lagi dengan noto pintu yang kuprak gitu iya iya wih ini kenapa nih padahal tadi sebelum itu dia bebe aja kok juga marah nah abis itu gak lama anggi anggi balik lagi ke kamar udah selesai mandi tuh udah selesai mandi terus aku gantian aku yang mandi gantian aku yang mandi gantian aku yang mandi gak lama dari aku keluar aku masuk lagi katanya anggi menurut pandangan aku oh ini berarti menyerupai dia nih itu bilang aku ngeliat kamu yang kedua gitu bebe aku liat kamu yang kedua kata anggun dari sisi pengingatan aku ya anggun masuk lagi ngomong bebe aku ngeliat kamu yang kedua oh jadi sama-sama ngeliat iya iya sama-sama ngeliat di waktu yang hampir sama ada anggun palsu ada anggi palsu gitu loh iya gitu lah ceritanya terus sering waktu aku kecil bang aku sama aku lagi ngobrol di kamar ini guru maji mana gak dateng-datengnya terus kita telepon bu kok gak dateng tadi saya diusir sama banggi bu pulang-pulang iya padahal aku lagi ngobrol sering kalau penyerupaan aku mah sering tapi aku paling benci sama penyerupaan guru ngaji masih hidup nih masih hidup ini guru ngaji kalau nonton komen ya kemarin anaknya komen oke 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 jadi si bu eh bu eh nya gitu ngomong terus diusir sama banggi tadi bu pulang-pulang saya ngomong ngaji oh jadi dia pulang pulang kita iya kemana bu kok gak dateng ya nah itu bu itu yang sendalnya nyangkut di itu di lampu gantung oke aku mau nanya maaf ya kan aku sering denger cerita menyerupai ini akhirnya berhubungan ya ada gak kejadian begitu kalau menyerupai berhubungan sih insya Allah gak ada ya tapi kalau dalam mimpi aku kan mimpin dia siap malem mimpin dia siapa? si sosok itu bentuknya gimana jadi bentuknya cowok ganteng yang kita gak bisa gambarin deh pokoknya super charming deh cowok ini dia cowok cowok ganteng ganteng dan selalu ngomong ikut sama saya saya jadiin ratu karena di dunia gak ada yang mau sama kamu dengan kamu datang kesini kamu mau cerita kamu berbagi apa sih yang kamu harapkan nih? pertama untuk orang-orang di luar sana yang kebetulan akhirnya udah tau tentang cerita kamu apa yang kamu harapkan? kalau dari netizen ya? yang paling gak bisa ngebantu lu untuk sekarang ini kalau buat ngebantu aku yang pertama sih sebenarnya jangan bikin aku daun aja sih karena aku tuh orangnya keras semakin dibilang jangan aku semakin iya oke jadi kayak misalkan netizen ngomong makanya lo kayak gini gue semakin gak mau kayak gitu oke dan itu tidak membantumu sama sekali dan gak membantu sama sekali maksud aku gini boleh emang gak percaya gak apa-apa oke tapi boleh gak kalimatnya gak usah menyakitkan karena cerita aku juga gak menyakitkan buat kalian setuju cerita aku gak merugikan siapa-siapa aku cuma cerita cuman cerita dan kalaupun ini jadi viral jadi terkenal itu udah di luar kendali aku itu kendalinya Tuhan kalau gak terima emang rasanya sama Tuhan dan sama aku karena aku juga gak tau kenapa bisa jadi kayak gini gitu kenapa jadi viral aku gak tau kalau misalkan orang ngomong berobat kesini berobat kesana aku beberapa emang udah ada yang aku terima juga bantuannya tapi gak bisa semuanya yang dimauin sama mereka untuk aku datengin aku datengin karena kan nanti kalau kenapa-napa itu ke aku iya tadi kamu disampaikan dan mama aku tuh udah trauma banget kak udah yang karena aku SD sampe 3 bulan gak sekolah itu memang aku udah trauma capek gitu takut kejadian SD itu balik lagi paham paham ya kalau misalnya kamu kenapa-napa kan mereka gak rugi apa-apa iya yang ngejalanin kan kamu gitu jadi paling gak tolong pengertiannya maksudnya disitu kan apalagi yang kamu harapkan dari mereka selain dua itu oh sebenernya ini sih ada satu lagi kak kemarin kan aku kan lagi sedih banget ke netizen terus ada orang yang gak ngaku apa segala macem mimpi aku nih tumpiin gak mimpiin dia tapi aku mimpiin nih kak aku di sejadah aku zikir pake tangan aku zikirnya ngomongnya tapi gini arwarot 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 dan setiap aku ngomong arwarot itu aku ngerasa ada energi yang masuk dan dunia yang aku pengen hidup yang aku pengen punya temen banyak hidup normal itu semakin deket sama aku aku pas bangun arwarot aku bangun melek aku ngomong arwarot tangan aku masih zikir kakak tau gak arwarot itu apa? gak tau ini makanya arwarot itu lucifer dalam islam jadi arwarot itu kayak tahta jin yang lumayan tinggi iya 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 cukup serius loh ini iya makanya makanya aku makanya aku pengen nangis setiap orang nganggep ini bercandaan buat aku ini seserius ini iya menyakitkan pasti buat kamu aku paham kok disitu karena orang tuh emang se orang tuh suka meremehkan orang lain punya keadaan karena kita juga harus bisa ngerti mereka tidak di sana iya 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 dan tidak semua orang dikasih hikmat yang luar biasa oleh Tuhan gitu loh Untuk bisa punya empati minimal ya Walaupun anggap saja orang itu berbohong So, lu rugi apa? Dengan empati lu Kan itu pertanyaannya gitu Kecuali kalau dia pinjem duit di lu Terus dia bohongin Ya, cerita lu ilang duit nih Ya kan, kalau dari ceritamu yang aku denger Aku juga masih bingung nih Apa yang kamu mau kejar? Apakah secara materi? Apakah kau pengen jadi artis? Apakah kau pengen jadi youtuber? Aku belum melihat ada arah ke sana soalnya Karena emang gak di planning sih, Kak Awalnya itu Mungkin kalau aku planning, aku bilang Nanti aku bakal denger potkesan mau bikin ini Aku aja ditawarin bikin buku, bikin apa Aku enak, aku gak tau apa-apa Gak ngerti apa-apa Boro-boro kepikiran artis segala macem Orang biasanya juga main sama kucing setiap hari Gak ada kepikiran kesan sama sekali gitu loh, Kak Ya kayak nyempuh di satu dunia Yang kamu belum pernah ada di sana Apaan ini? Tiba-tiba orang pada kayak gini Jadi karena mungkin kita gak planning tadi itu sih, Kak Mungkin kalau aku planning aku bisa Oh nanti kan aku bakal kayak gini Orang, namanya juga orang iseng gimana Terus jadi kayak gini Jadi makanya kalau ditanya apa yang dicari Aku gak tau Gak tau apa yang aku cari Karena kecemplungnya tuh kayak didorong gitu Tiba-tiba kecemplung, wah gue harus ngapain nih Jadi masih meraba situasi ini Gue harus ngapain dalam situasi ini Nah kemarin kan pas dia viral di TikTok Terus kemudian Kamu diundang ke beberapa YouTube Tapi itu kan menambah viralnya tuh pasti Termasuk kesini ya Di kepala kamu nih Sebenarnya dengan mau menerima undangan ini Mau bercerita Apa yang kamu harapkan Oke Sebenarnya kalau sebelum ke Bang Densu itu Iya Gak ada yang kayak gini lagi Kecuali RJL Jadi selain itu podcast yang aku terima adalah Podcast yang ada orang yang ngertinya Orang Indigo-nya lah Iya Kenapa aku butuh itu? Aku butuh validasi bahwa cerita ini benar Oke Untuk mengurangi itu ya Iya benar Kalau aku ngomong sendiri Wey gue diganggu setan Tapi orang-orang lain gak ada yang ngeliat kan boong nih Jadi orang yang bisa ini juga menjelaskan Bahwa yang aku alami ini ya beneran Ya ada sebuah validasi Ada sebuah validasi karena Gimana ya kak Aku capek Ini bikin capek yang pertama Dan aku juga gak ada niatan Dari dulu Maksudnya bikin cerita boong Terus aku kan banyak bukti chatnya dari tahun 2020 Dari tahun 2019 Yang aku mau nyari kunci sama teman-teman aku gitu Masa niat banget sih Gue dari 2019 bikin chat dulu Ah entah 2023 gue keluarin nih sebagai cerita horror Gue kan bukan filmmaker gitu ya Kalau filmmaker iya kali ini Kan aku orang biasa gitu Paham Paham kan kak Jadi kayak Kita tuh sekarang masih nyemplung Dan meraba-raba Ini apa ya Kalau di dunia ini harus kayak gimana ya Aku nyikapin orang Berarti kamu lagi ngikutin flow-nya ya Kamu gak tau ini flow akan membawa kamu kemana ya kan Udah berserah diri aja Oke Oke saya bisa tangkep sampai disitu Saya juga pasti bantu doa Maksudnya cukup lah Saya bisa nangkep Ini bukan persoalan yang mudah Ini persoalan yang rumit Tapi dibikin mudah aja Kalau kamu bercerita tadi gitu Kalau Anggun sendiri Apa yang kamu harapkan dari ini semua Ini kan sebagai suami ya Ini udah kecemplung jadi viral nih Apa yang kamu harapin Kalau aku sih Dengan viralnya Anggi ini kan Aku ngeliat di TikTok gitu kan Ke sosial media gitu Banyak juga yang doain Anggi Jadi lebih banyak orang yang doain Semoga Anggi bisa selesai Masa permasalahan itu Itu harapannya Terus juga ketemu sama orang-orang Yang berkompeten di bidang itu Kayak Teri hapus kita kemarin ya Sama Om Hao Itu kan mungkin nanti Insya Allah Mereka mau membantu Anggi Buat bisa Ada jalan Bisa selesai Amin ya Semoga niatan itu Nyampe Dan gue seneng banget Bisa memberikan Waktu dan wadah Untuk itu Karena kan Kita tidak pernah tahu Cara Tuhan Menolong kita Dan Menyatakan Kemahaannya Istilahnya Gue percaya Tuhan itu Punya Suatu hal yang Luar biasa Misteri Karena Kenapa gue bilang Dia Tuhan Karena Kalau dia Tuhan Dia pasti bisa bikin Percaya Iya bener Karena dia Tuhan Aku berdoanya gitu Kak Buat gue percaya dong Soalnya Soalnya Gue butuh Hati gue tuh Kosong Paham Tapi Aku ngeliat ceramah Kak Mau dari A sampe Z Aku liatin Anjir kagak masuk juga nih Ke hati gue nih Gimana ya gitu Tapi Makanya aku doa Ya Tuhan Tolong buat gue percaya Karena Aku merindu Aku rindu Aku kangen Aku rindu Tapi Makanya bingung Itu gue tuh rindu Gue kangen Gue pengen hati gue terisi Tapi kenapa gue gak percaya Jadi di fase yang Mencari jawaban lah Kak Kalau sekarang Diselubungin soalnya Kalau terselubung gitu Kita istilahnya Ada istilahnya dulu Jadi kalau kita lagi terselubung gitu Hati kita Karena hati kita Belong to him Cuman Pikiran kita nih Kebatas gitu Sampai selubung itu terbuka Nanti pasti ada solusi Amin Oke Yang terbaik ya Ya mungkin orang yang Ngatain juga mungkin Cuma sebatas Oh Ininya ilang Itunya ilang Halo kali Dia gak tau Sebenarnya masalah ini itu Sedalam apa Tapi juga kita gak mungkin Ceritain ke orang satu Kadang Kadang kita ceritain ke orang Itu capek sendiri Jadi kalau orangnya itu juga Denial kan Kalau orangnya skeptis gitu Kayak kita ceritain jadi Kayak kita yang gila Jadi kalau aku kadang Ya diim aja deh Kayak kemarin Aku ke kunci di cafe kak Karena aku gak mungkin Jelasin tuh Kemas-mas kafenya Oh baru saja Ke kunci di cafe Aku masuk gak ada kuncinya Jadi aku di toilet sambil megang nih Takut ada orang masuk kan Aku mau keluar Kok gagal bisa dibuka Aku gedor-gedor gak ada yang nyaut kan Aku nelfon pake WA Gak ada koneksi Duh udah lumayan panik Eh nelfon pake telepon biasa bisa Pip-pip tolongin aku ke kunci nih Di toilet Panggilin mas-masnya gitu Mas-masnya dateng Cuma ngomong Mbak buka aja kuncinya Mas ini gak ada kuncinya Aku bilang Akhirnya masnya pake kunci serb Buka lumayan lama tuh nyari Masnya langsung masuk kan Nyari kuncinya Memang gak ada kuncinya Masnya nanya gitu Ke temennya sebelahnya Kok bisa ya Aku bilang Oh mas mungkin Toleratnya Rusak kali pintunya Soalnya aku gak mungkin Jelasin Kak saya tuh dari SD Kayak gini nih Kayak gini kan Panjang jadi Nanti podcast Takutnya podcast Takutnya jadi podcast Bener juga Takutnya podcast dari situ Iya kan Tiba-tiba duduk gitu Lagi ngongkrong penjelasan Gitu ada kamera Iya kan Ih nangkep Nah ini satu pertanyaan terakhir Buat nutup ya Ada link mau bertanya Oh ada Dia nanya Setelah diberikan gelang Sama Kak Momo Apa benar gelangnya berubah warna Dan apa terasa efeknya Oh ada gelang Gak ada gelang Gak ada gelang Gak sakit nih Apa namanya Gelangnya emang berubah warna Tapi Kak Momo juga ada ngeklaim di awal Jadi kalau banyak energi negatif Dia pasti berubah warna Tapi kata kamu Lu jangan sampai percaya sama gelangnya Gue tabuk dulu ya Gelang ini cuma perantara aja Jadi gak boleh kita percaya sama gelangnya Gelangnya ini Tapi emang setelah ada gelang itu Ya kita gak ada barang ilang sih ya Gak ada Gelangnya mana? Aku lupa gak kebawa tadi Soalnya kalau sama dia aku lupa Takut putus Masih ada gak? Ada sih di rumah Ini Anggun juga dikasih Oh ini gelang itu Jadi berdua dikasih Berubah warna? Yang Anggun kayak enggak deh Kalau lu enggak Kalau dia berubah warna Jadi tadinya pink Selama-lama tuh kayak merah keunguan gitu Oke Itu dari Camongol nanti Kalau mau balikin warnanya lagi Cuci pakai air garam Oke Tapi membantu Emang semenjak gelang itu Gak ada barang ilang sih Gak ada sih Oke Sudah lama tuh gak ada barang ilang Ini Bangun stand up comedian Apa Jadi buat teman-teman netizen Mungkin pesannya sampai ya Ya kalau lu gak percaya Ya paling gak punya empati Walaupun Mungkin dia ngarang Atau apanya Tuhan yang tahu Udah biarkan Janganlah menambah kesensaraan orang Dengan kalimat-kalimat kita Yang sebenarnya tidak ada faedahnya buat kita Tapi nambah dosa doang Gitu loh Dan terakhir pertanyaan saya Itu yang saya mau tanya adalah Ini pertanyaan Sederhana Kenapa kamu tidak Berhenti Membahas hal ini Atau berhenti menerima undangan Atau kapan waktunya Kau akan melakukan itu Aku udah berhenti sih Menerima undangan Oh udah berhenti Karena aku cukup yang pulang ke Malang Aku juga suka tinggal di Jakarta Terus Ya gitu sih Kenapa Karena aku gak mau tiba-tiba Hilang Nanti kalau tiba-tiba Hilang Tuh kan Udah diserang netizen Takut kan ketahuan bohongnya Aku takut gitu Jadi Sudah diselesaikan aja Walaupun memang menyakitkan ya Prosesnya gitu Udah ada masalah Ditambah lagi dari luar Aku coba Gini aja Yang gue alamin Gue ceritain Kalau gue gak alamin Gue gak ceritain Oke Gitu aja Kalau sekarang Soalnya Udah telan jemur Udah basah juga Oke Dengan cerita kamu disini Yang mungkin akan ditonton Mungkin bertahun-tahun Kemudian ada siapa Generasi siapa yang nonton Apa yang kamu harapkan Mereka bisa dapat Kebaikan dari cerita kamu ini Kalau aku justru gak mikir kegaibnya Aku mikirnya jangan nyakitin orang deh Karena Kalian ngetik Dengan gampangnya Pake jari Itu bisa bikin orang Pengen n***** diri Jarimu bisa membuat orang N***** diri Caket Jarimu bisa membuat orang Kehilangan nyawa Ingat baik-baik Ya Bac*** Asing Sub indo by broth3rmax